Bagaimana aku menggunakan Pinterest di setiap proyek-proyek desainku? Halo guys, selamat datang kembali di channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku, Ryu Pruba. Terima kasih masih stay tune di video aku, teman-teman. Kali ini kita bakal ngebahas bagaimana aku menggunakan Pinterest di setiap proyek-proyek desainku. Terutama proyek desain logo, karena memang kita di Yellow Studio, itu fokusnya di desain logo dan branding identity. Jadi langsung aja, kita buka pinterest.com. Teman-teman, kalau belum punya Pinterest, ya kalian coba daftar aja. Ini gratis ya. Pinterest itu apa sih? Pinterest itu sejenis kayak situs berbagi gambar kayak Instagram. Tetapi bedanya, ini kita bukan kayak status atau apa ya, tapi lebih kepada ya kayak platform social sharing, tapi kayak Google gitu. Jadi kita bisa memakai Pinterest ini untuk mencari sesuatu untuk inspirasi dan juga bisa menyimpannya sebagai mood board atau tempat inspirasi kita. Dan kenapa pakai Pinterest daripada Google? Kalau Google, itu kan yang mencari itu kan adalah botnya atau robotnya ya. Jadi tidak ke filter hasilnya. Jadi semua yang bau yang sesuai dengan apa yang kita cari, mau yang tidak sesuai, mau yang bagus, mau yang jelek, semuanya itu masuk di pencarian Google. Tapi kalau Pinterest, Pinterest ini tidak mencari semuanya seperti Google. Tapi Pinterest ini semua gambar atau desain atau foto yang ada di Pinterest adalah hasil sharingan orang lain. Kayak kita, desainer, atau nanti ada kayak fashion designer, atau ada arsitektur, atau orang-orang profesi kreatif lainnya yang sharing sesuatu desain mereka, yang mereka anggap inspiratif, itu mereka share di Pinterest. Jadi bisa dibilang kalau kita nyari di Pinterest, itu hasilnya sudah terkurasi, sudah memang terfilter, memang orang-orang kreatif nih atau pebisnis-pebisnis yang masukin gambar di situ. Jadi hasilnya lebih, bakal lebih tepat lah ya, lebih sesuai ya kalau kita mencari sesuatu yang lebih kreatif. Itulah alasan kenapa aku pakai Pinterest. Nah, jadi Pinterest ini adalah di tahap kedua ya kalau di project ya. Jadi di tahap pertama itu kita interview dan briefing dengan klien. Nah, jadi misalnya kita anggap aja ini ada project ya, sample project namanya, nama orang tuh ya kalau luar negeri, Zuzan ya, Zuzan. Zuzan dan bisnisnya adalah kue, kue bakar, kue kering kayak gitu ya. Jadi Zuzan Bake ya, Zuzan Bake. Nah, ini nama bisnisnya. Jadi ada klien datang, namanya itu Zuzan sebagai pemilik, dan nama bisnisnya brandnya adalah Zuzan Bake ya, Bake. Nah, jadi kita pengen menggarap project design logo ini. Kita harus tanya, di briefing itu ada banyak pertanyaannya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu proses briefing seperti apa, pertanyaannya apa-apa aja, teman-teman bisa daftar di kelas Rumpi Design. Linknya aku cantumkan di bawah deh ya nanti. Tentang kelas design brief. Jadi supaya teman-teman bisa belajar dan bisa tahu apa aja sih yang ada di dalam proses briefing. Nah, yang terpenting di dalam briefing itu sebenarnya ada banyak pertanyaannya, tapi yang terpenting kita bisa simpulkan aja misalnya nama brand. Kemudian produk atau servisnya apa. Kemudian ada nggak kompetitornya? Nah, kompetitornya disebutin ya, biar kita bisa kunjungin website ataupun social media dari kompetitornya untuk melihat style atau desain mereka seperti apa. Sehingga kita bisa membuat sesuatu yang berbeda dari kompetitor si brand tersebut. Kemudian yang lain adalah value atau sesuatu yang membuat mereka berbeda. Jadi apa yang membedakan kue ini dari kompetitornya atau kue ini dari yang lain gitu. Misalnya kue ini kami masak dengan cinta. Nah, itu kan sering ya owner bisnis itu menyampaikan sesuatu yang filosofis gitu. Kami membuat kopi ini dengan penuh cinta. Berarti teman-teman bisa memakai keyword cinta atau love atau passion itu di dalam logo mereka. Nah, oke. Jadi value ini dimasukkan. Atau kami hanya fokus membuat kue-kue yang cute ya, yang ada wajahnya terus dia cute. Nah, itu bisa teman-teman pakai itu keyword cutenya itu di dalam logonya gitu teman-teman. Oke. Kemudian foto-foto produk atau service atau dagangan mereka lah kayak gitu ya. Bisa jadi bentuk dari produk mereka itu yang unik itu bisa kita pakai di dalam logo kita. Oke. Nah, jadi anggap saja ini sudah diisi namanya Zuzan. Zuzan logo. Eh, Zuzan bake ya. Kemudian produk-service-nya ini cute logo. Eh, cute kue. Ya, cute cake. Bake cake ya. Roti-roti panggang gitu ya. Roti panggang tapi yang cute gitu ya. Terus manis, coklat ya. Terus kita deskripsikan di sini. Manis, coklat ya. Nah, ini dari mana dapatnya jawabannya? Ya, dari klien. Inilah namanya briefing. Jadi kita tanya pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada klien dan klien yang menjawab. Terus kompetitornya misalnya siapa nih ya? Jenny Family Choice. Jenny Family Choice. Ini kayaknya... Nah. Bukan ini. Nah. Nah, ini nih. Ini pas ya. Kue-kue cute-cute gitu ya. Ini La Maison. La Maison. Maison. Gimana sih bacanya? La Maison. Cake. Oke. Nah. Wah, ternyata ada di Indonesia, cuy. Nah, kayak gini-gini ya. Jadi ini kita catat nih. La Maison. La Maison ya. La Maison. Ini salah satu kompetitornya. Misalnya yang lain gitu ya. Teman-teman bisa minta ke klien. Value atau sesuatu yang membuat mereka berbeda? Kue kami itu cute. Dibuat dengan cinta. Nah, kemudian ada satu yang lupa targetnya. Target marketnya. Apakah anak-anak, dewasa. Kalau dia bilang umum, ya berarti gak ada masalah. Tapi kalau dia spesifikan misalnya anak-anak. Nah, berarti kita harus membuat logonya itu cute, yang fun, yang colorful. Supaya bisa sesuai dengan atau memikat target market mereka yang adalah anak-anak. Nah, kemudian foto product service ya. Foto product service ya kalian minta aja fotonya ya. Oke, misalnya fotonya adalah ini. Seperti ini. Oke. Waduh, ini kita udah kayak buat kelas biasa nih. Ini udah berbayar nih seharusnya nih. Tapi gak apa-apa lah. Nanti aku siapkan kelas yang berbayarnya, yang premiumnya di kelas Rupi Design ya. Tapi untuk saat ini gratiskan aja lah di YouTube ya. Teman-teman bisa belajar sama-sama kita. Oke. Kalau udah semua diisi briefnya, ada 30 pertanyaan lebih ya. Di dalam proses briefing ini. Nanti semuanya bisa teman-teman catat di sketchbook kalian. Sayangnya sketchbookku ketinggalan tadi mana ya. Aku letakin. Nah, misalnya sketchbook kayak gini. Nah, teman-teman silahkan catat di semuanya keyword-keywordnya di dalam sketchbook kalian atau notebook kalian. Misalnya nih, keyword yang dimaksud adalah Susan ya. Kalian tulis di sini Susan Beck ya. Karena nanti kita bisa ambil huruf S dan B-nya ini sebagai kata awal di logonya. Misalnya SB. Kita buat jadi bentuk kue. SB gitu ya. Kan bisa aja. Makanya Susan Beck kita catat. Oke, sebagai keyword. Kemudian cute. Ini kan di sini ada cute, ada manis. Manis bahasa Inggrisnya apa sih? Sweet ya. Jadi kita catat tuh cute, sweet, chocolate ya. Kemudian kompetitornya kita catat juga keywordnya La Maison ya. Kemudian value-nya itu di sini cute juga. Di sini cinta. Berarti kita catat lagi love. Oke. Kemudian target market anak-anak. Kita catat lagi kids atau anak-anak kan fun. Terus colorful ya. Ya kayak gitu-gitu. Kemudian foto produknya oke gak usah dicatat. Nah jadi setelah kita catat keyword-keywordnya. Kita udah punya banyak keyword di dalam sketchbook kita. Nah selanjutnya kita bisa pakai keyword-keyword ini untuk masuk ke tahap dua yaitu brainstorming. Salah satu platform yang aku pakai di brainstorming seperti yang tadi aku bilang adalah Pinterest teman-teman. Nah jadi tinggal cari aja ketika kalian sudah login. Di sini ada tombol pencarian. Kalian aja, kalian cari aja keyword-keyword yang sudah ada di sini. Ya misalnya yang pertama itu namanya Susan Bake ya. Jadi kalian cari aja SB logo. Nah ini kan banyak nih SB logo, SB logo, SB logo. Kalian cari sampai kalian mendapatkan tipe logo yang pengen kalian atau sesuai dengan project logo kalian gitu. Kalau udah dapet, nah misalnya ini ya. Jadi ini kayak ada huruf S. Ini S besarnya. Oke, jadi ini S besar. Ini aku aktifkan dulu fitur rahasianya. Oke, ya screen brush. Ya screen brush ya. Jadi, oke. Di sini huruf S. Oke, kemudian ini huruf B. Ya. Nah, jadi ini misalnya kalian dari sini bisa dapet ide. Oh ya bisa juga nih. Jadi yang di sini kita buat kayak ada empat kue. Empat kue dalam satu kotak. Ada empat kue. Terus kita buat dalam empat kue ini bentuknya kayak huruf S dan huruf B-nya. Nah, kalian dapet tuh satu konsep. Nah, makanya di sini kalian kayaknya menarik nih. Nah, kalau kalian udah dapet satu desain yang menarik ya. Yang langsung dapet ide. Teman-teman silahkan di sini create block. Di sini ada tanda panahnya gitu ya. Klik. Kemudian di sini ada create board. Kalian di sini simpan ya. Sesuai nama project kalian. Misalnya Susan Bec. Oke. Dan di sini ada pilihan secret. Secret itu artinya kalau kalian hidupkan berarti tidak bisa diakses oleh orang lain yang menggunakan Pinterest. Hanya kalian aja. Tapi kalau misalnya tidak seperti gini aja warna putih berarti bisa diakses atau bisa dilihat oleh orang lain yang menggunakan Pinterest. Misalnya kita secret aja. Kemudian kalau kita mau add collaborator. Misalnya satu tim itu kita ada tiga orang yang ngedesain logo. Ya, tambahkan aja email mereka di sini. Supaya walaupun secret mereka tetap bisa mengakses langsung masuk ke email mereka dan tinggal klik langsung kebuka boardnya ini. Oke. Kalau tidak ada yaudah. Nggak apa-apa. Abaikan di sini tinggal klik create aja. Oke, dia udah tersimpan di dalam board Susan Bec. Oke, kita Bec. Kita cari lagi yang lain. Kalau tidak ada tambahkan di sini ya. Berdasarkan keyword-keyword yang sudah kita catat. Misalnya SB Cake Logo. Oke. Nah, ini menarik nih. Jadi gimana caranya kalau misalnya kita buat... Ini kuenya. Berbentuk rectangle rounded gitu ya. Rounded kayak lingkaran. Tapi kita buat ini kayak bentuk S. Yang kayak tadi juga. Bentuk S dan di sini bentuk B-nya. Nah, tapi bentuknya kayak rounded gitu terus di atas tambah cherry. Oke, tambah cherry. Gini. Nah, kayaknya bisa juga sih. Ya, kalau kita merasa ini sesuai dengan proyek kita atau sesuai dengan konsep yang ada pikiran kita. Tinggal kita klik aja. Tanah panahnya masukkan ke Susan Bec. Oke, kita save lagi. Next, kita cari lagi. Sampai kita ketemu berapa banyak sih inspirasi yang kita masukkan ke pinboard kita. Atau ke board kita itu tadi. Ya, nggak ada batasannya. Mau 10, mau berapa. Terserah kalian. Oke. Pokoknya sampai kalian jelas ya. Dapat banyak konsep. Terus semua konsep yang ada di dalam sketchbook kalian itu kalian cari. Misalnya yang lain tadi adalah cute ya. Cute. Pertama, cari satu kata tambahkan logo. Ya, yaitu satu kata keywordnya itu cute ya. Cute logo. Kita cari dulu. Nah, cute logo rata-rata colorful seperti ini ya. Kita mau buat logonya colorful. Nggak. Ya, colorful juga sih. Karena tadi kan anak-anak ya. Anak-anak. Ya, bagus juga sih kalau dia logonya colorful kayak gini. Nah, jadi ini misalnya kita simpan sebagai inspirasi, pewarnaan, dan stylenya. Oke. Jadi, yang selama ini salah adalah ketika kita simpan satu logo. Kita suka. Terus langsung kita tiru. Hasilnya pasti plagiat coy. Karena kalian bergerak berdasarkan satu contoh logo. Nah, sedangkan yang kita lakukan di sini adalah kita mengumpulkan banyak konsep logo untuk mendesain satu konsep yang baru. Itu pun tidak meniru bentuknya langsung. Jadi, ini kita ambil kupingnya, ini kita ambil tangannya, ini kita ambil tidak. Tidak seperti itu. Kita hanya melihat konsep kasarnya. Konsep secara keseluruhannya seperti ini. Oh, dari sini bagus juga nih kalau diaplikasikan ke dalam konsep yang ada di pikiranku. Nah, jadi itu sebenarnya sebagai inspirasi. Nah, setelah itu kita dapat konsep bentuknya, logonya. Selanjutnya kita cari logo baru, inspirasi baru sebagai misalnya untuk konsep warnanya. Nah, kita konsep warnanya nanti kayak gini nih, colorful. Jadi, warna hijaunya itu ada perpaduan tuh. Ada shadownya, ada light hijau mudanya gitu ya. Sebagai pantulan sinarnya kayak gitu. Nah, kita mau jadikan ini sebagai acuan. Sebagai acuan stylenya. Oke, jadi kita simpan ini ke dalam mood board kita. Jadi, bukan kita tiru nih. Oh, bentuknya seperti itu, warnanya seperti itu. Kita tinggal capelok-caplok aja. Nah, itu plagiat, teman-teman. Oke, jadi udah paham ya. Jadi, ini kita simpan ke dalam Susan Bake supaya kita ambil konsep pewarnaannya. Oke, tapi bukan di 100% kita ambil hijaunya seperti itu, hijau tuanya, terus bentuknya juga seperti itu. Itu plagiat ya. Oke, next ini juga nih bagus nih ya. Konsep pewarnanya colorful walaupun tidak ada shadownya. Sama highlightnya, tapi ini kayaknya bagus juga konsep pewarnaan. Jadi, kita simpan dalam Susan Bake. Oke. Kalau nggak ada lagi, tinggal tambahkan. Dengan produknya. Cute. Produknya apa? Misalnya Bake ya. Bake atau cake. Cake kayak gitu, teman-teman. Bisa tinggal cari. Oke. Cari lagi yang sesuai dengan brief si klien ya. Jangan semua disimpan. Ini kan, ini bagus nih ya. Jadi, logonya tuh kayak ada jam. Sesuai dengan namanya. Tapi nggak sesuai dengan brief si klien. Klien kita kan targetnya anak-anak ya. Jadi, kayaknya nggak sesuai sih. Oke, jadi kita lewatin aja. Jangan semua logonya kita simpan ya. Kalau nggak sesuai pun kita simpan. Jangan. Nah, misalnya nih. Kebetulan ada nih. Ada yummy logo disana. Nah, ini udah colorful. Terus temanya makanan juga. Kue ya. Cookies kayak gitu ya. Nah, ini kita bisa simpan. Misalnya kalau sesuai, tinggal Susan Bake lagi. Oke. Begitu seterusnya. Kalau kita sudah kumpulin banyak ya teman-teman. Klik profile kalian. Terus di sini. Mana ya? Mana nih boardnya nih? Board. Save ya teman-teman. Save. Kemudian di sini pilih ada Susan Bake-nya. Oke. Klik aja lagi. Nah, di sini kalau misalnya ada 10 atau 20 pin yang sudah kalian simpan di pin board kalian. Yaudah. Cukup gitu aja ya. Selanjutnya, teman-teman silahkan siapkan sketchbook kayak gini. Terserah kalian ya. Sketchbook. Atau apa aku jual sketchbook aja ya? Soalnya sketchbook kalau bermerek itu di mahal cuy. Bisa 200 ribuan. Oke. Jadi kita bermodalkan inspirasi konsep yang sudah kita masukkan ke pin board seperti ini. Kita mulai sketch-ah teman-teman seperti ini. Misalnya nih ya. Contohnya ini tadi. Kita ambil konsep ini dan konsep SB tadi. Sebenarnya ini kan konsepnya bisa disatuin nih. Oke. Antara ini sama ini. Bedanya kalau ini dia tadi horizontal. Horizontal. Bentuk rounded-nya horizontal. Kalau yang ini bentuk rounded-nya itu berdiri atau vertikal. Oke. Jadi kita mau ambil yang ini. SB-nya. Oke. Tetapi tidak sama 100%. Kita nanti SB-nya itu kita bisa kita buat unik. Buat sendiri kayak gitu. Kemudian tapi diberdirikan dengan konsep seperti ini. Tinggal ditambah cherry atau hiasan kue nanti di samping-sampingnya. Bisa aja kan. Nah itu kalian sketch di sini. Oke. Kalian sketch. Oke. Kemudian yang lain nih. Kalian bisa ada ini. Bergerak dari sini. Di sini ada cookies. Terus ada senyuman. Terus ada lidah. Tanda misalnya nyami kayak gitu ya. Tapi ini logonya terlalu ribet. Terlalu banyak detailnya. Kita gak mau. Kita buat versi kita seperti apa. Misalnya ini. Lambang kuenya tapi bentuk love ya. Jadi bentuk love. Oke. Terus ada senyuman. Terus di sini ada seperti gigitan. Kayak apple. Ya. Logo apple. Bisa aja seperti itu kan. Jadi hasilnya beda dari yang ini. Tapi kita hanya mengambil filosofi ataupun konsepnya. Teman-teman. Kita bergerak dari situ. Kita buat konsep yang baru. Jadi yang salah. Seperti yang tadi gue bilang adalah. Kita memodifikasi yang desain yang sudah ada. Nah itu hasilnya plagiat. Jadi dari desain yang ada seharusnya. Ini yang benernya. Dari desain yang ada. Kita tuangkan dalam. Kita gabungkan. Kombinasikan dengan konsep yang ada di pikiran kita. Kita sketch. Terus kita buat yang baru. Misalnya dari tadi ini. Yang cookies. Kita bentuk bentuknya yang baru. Adalah love. Karena disini tadi. Ada keyword cinta. Atau love. Kita buat cinta. Love. Terus kita di ujungnya ada kayak gigitan. Bite. Kemudian ada senyumannya. Kemudian nanti di warnanya. Nanti dikasih warna. Cookies. Warna kue. Yaitu warna coklat. Kemudian untuk pewarnanya. Nanti kita ambil dari sini misalnya. Jadi ada warna coklat. Kemudian nanti. Kalau ini kan hijau kan. Ada warna coklat. Di pinggirannya kayak ada highlightnya. Highlightnya kayak gini. Nah di ujung-ujung lambang love-nya. Kemudian nanti di bawah love-nya itu ada kayak shadow kayak gini. Shadow dari logonya. Nah kayak gitu-gitu. Bentuk shadownya. Jadi yang tercipta adalah desain yang baru nanti. Yang desain yang baru yang memang hasil dari pemikiran kita yang kita olah. Kayak gitu ya. Jadi setelah nanti kalian dapet. Ada misalnya 10 konsep. Lebih banyak konsep yang kalian dapetkan di dalam sketchbook kalian. Brainstorming. Itu lebih bagus. Nanti kalau udah ada 10 atau 5 gitu kan. Kalian pilih 3 terbaik untuk dieksekusi di Adobe Illustrator. Atau di Corel. Atau di software-software kebanggaan kalian. Oke. Itu aja sih ya. Jadi makanya mendesain logo itu gak sebentar. Gak bisa kliennya datang langsung 2 jam siap ya. Gak bisa cuy. Kalian kira masang ini stiker mobil ya. Itu aja gak bisa sebentar gitu ya. Jadi kita sebagai desainer logo harus tahu value yang kita keluarkan. Kita harus tahu kinerja kita seperti apa. Sehingga makanya logo itu gak dibayar murah. Teman-teman harus tahu itu ya. Jadi kalau kalian ngedesain logonya murahan. Atau misalnya kalian meng-copy pelagian apa yang sudah ada. Ya udah wajarlah harga kalian murah. Tapi kalau kita desainer logo yang paham cara kerja kita. Yang kita memang mengerjakan logo itu gak sebentar. Dan gak mudah. Makanya kita minta harganya yang mahal. Oke. Kalau satu proyek desain logo di Yellow Design Studio. Itu bisa selesai 3 minggu. Dan untuk brainstorming itu bisa 1 minggu teman-teman. Kita aja corek-corek ini bisa ngabiskan waktu 3 hari. Jadi gak sebentar ya. Klien datang minta desain logo. Terus kita langsung buat desainnya enggak. Makanya banyak yang tanya setiap aku webinar. Bang. Aku sering kali di depan laptop itu blank. Jadi udah buka ilustrator tapi gak tahu apa yang mau di desain. Ya wajar karena kalian gak brainstorming. Kalian gak tahu apa yang mau desain yang mau kalian eksekusi. Kalian langsung ke Adobe Illustrator untuk eksekusi. Ya gak bisa. Ya ngeblank hasilnya. Jadi jatuhnya alasannya. Aduh bad mood. Gak bisa ngedesain. Lagi suntuk. Ya lagi moodnya lagi gak ada aja nih. Bukan moodnya. Itu hanya alasan aja. Tetapi karena kalian gak brainstorming teman-teman. Tapi kalau kalian udah brainstorming. Let's say kalian udah ketemu ada 5 konsep. Kalian tandai 3 konsep terbaik. Ya untuk di eksekusi. Kalau kalian tinggalin konsepnya disini. Kalian tutup matikan komputer kalian. Kalian mau jalan-jalan seminggu sebulan terserah. Kalau ketika kalian balik lagi disini. Tanpa mikir-mikir lagi. Kalian udah bisa langsung eksekusi di Adobe Illustrator. Kenapa? Karena semuanya konsepnya udah tertuang disini. Mulai dari bentuknya. Terus kita cantumkan disini kan. Kalau di brainstorming itu. Langsung kita buat tanda panah. Terus warnanya warna apa. Terus nanti disini dikasih warna merah. Misalnya atau coklat. Terus nanti disini kasih shadow. Semua lengkap. Jadi ketika kita buka komputer kembali. Itu tinggal eksekusi. Tanpa mikir-mikir lagi. Oke? Jadi itu aja sekian untuk video ini. Semoga bermanfaat. Seperti aku bilang tadi. Ini kayaknya udah buat kelas. Kelas berbayar. Tapi gak apa-apa. Karena memang kelasnya belum ada di Rompi Design. Nanti kita buat aja kelas tersendiri. Kelas Design Logo. Jadi temen-temen dari awal sekali. Sampai akhir. Ngedesign logo itu. Cara komunikasinya dengan klien. Dari awal sampai akhir juga. Kalian bisa tau. Terus kita juga di kelas ini nanti bisa. Bisa diskusi sama-sama temen-temen. Oke? Jadi tapi itu nanti. Mungkin nanti 2021. Bulan Januari atau Februari ya. Temen-temen tunggu aja. Tapi untuk sekarang gak apa-apa. Kalian nikmati aja. Apa yang ada di Youtube aku. Untuk belajar secara gratis. Itu aja temen-temen. Jangan lupa share video ini ke temen-temen kalian lainnya. Ke grup-grup design kalian. Supaya semakin banyak temen-temen kita yang belajar. Sama-sama belajar. Oke terakhir. Sebagus-bagus ya design. Ada yang gak suka. Sejelek-jelek ya design. Tetap ada aja orang yang suka. Jangan mau design kalian bagus atau jelek. Jangan pernah takdebar kalian. Aku Ria Purba. See you guys on the next video. Selamat menikmati. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih telah menonton